Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyegel Taman Bermain Air atau Waterboom di Cikarang, Bekasi karena melanggar protokol kesehatan COVID-19 Senin kemarin. Video kerumunan pengunjung di Taman Bermain Air ini sempat viral di media sosial. Video amatir merekam kerumunan warga di Taman Bermain Air atau Waterboom Plipo Cikarang, Bekasi. Membeludaknya pengunjung Taman Bermain Air ini karena ada promosi harga tiket masuk yang murah. sebesar 10.000 rupiah. Padahal harga normal tiket masuk arena Bermain Air ini sebesar 95.000 rupiah. Video membeludaknya pengunjung Taman Bermain Air ini viral di media sosial. Atas kejadian ini, Bupati Bekasi didampingi Muspida dan Irwasda, Polda Metro Jaya, meninjau lokasi. Bupati Bekasi memerintahkan Satpol PP menyegel Taman Bermain Air ini. Atas kejadian kemarin, ini untuk sementara waktu, Waterboom kita tutup dengan waktu yang kita tentukan, tidak kita tentukan sesuai dengan hasil evaluasi. Ini juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, apabila terbukti ada pelanggaran pidana di dalamnya, maka kami akan terapkan mesur-mesur pidana yang dilakukan oleh pihak pengelola. Meski demikian, belum ada sanksi hukum yang menjerat pengelola Taman Bermain Air. Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap mengimbau kepada pelaku usaha bisnis wisata untuk tidak melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mohabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.